. Kemunculan tiba-tiba klan Naga Banjir Hijau telah mengejutkan semua orang. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah mati. Mengikuti perintah dari Sein Kecil Naga Banjir Hijau, para ahli dari klan Naga Banjir Hijau bergegas mendekat. Dalam sekejap, kemampuan ilahi orang-orang ini mengubah seluruh langit dan bumi, menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Lin Suan berdiri di arena. Dia menatap hukum kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi yang sangat dingin. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Pedang leluhur segudang telah dilepaskan secara ekstrim. Satu demi satu, pedangki menyapu semua arah, menyapu segalanya. Tiba-tiba, suara tabrakan hebat terdengar. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Semuanya tak terlihat lagi. Badai dahsyat melanda ke segala arah. Tidak bagus. Mundurlah dengan cepat. Orang-orang di sekitarnya mundur dengan panik. Jika mereka terkena energi semacam ini, bahkan seorang saint kecil yang sudah lanjut usia tidak akan mampu bertahan hidup. Tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitarnya. Huh, beraninya kau melawan kami. Kau benar-benar mencari kematian. Para ahli klan naga banjir hijau mendengus dingin. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanya satu orang. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhnya? Itulah yang dipikirkan semua orang. Sudut mulut Little Saint Green Flood Dragon melengkung membentuk senyum dingin. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya menjadi dingin. Dia hampir mati karena ada tangan yang mencengkeram lehernya. Sosok muncul di belakangnya. Satu tangan mencengkeram lehernya sementara tangan lainnya memancarkan ki pedang, menekan kepalanya. Selama dia sedikit bergerak, jiwa astralnya akan hancur. Aduh! Naga banjir hijau kecil Saint meraum dengan marah. Energi dalam tubuhnya melonjak dan hantu naga banjir bergegas keluar. Namun, pada saat ini, hukum lima elemen dan gambaran yin yang menyerbu keluar dan menyelimutinya, serta menyegelnya sepenuhnya. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Lin Suan. Pedang ki yang digunakannya untuk menyerang hanyalah ilusi. Jurus pembunuhnya yang sebenarnya adalah hukum elemen void. Memanfaatkan kekacauan energi langit dan bumi, dia mengaktifkan seni melarikan diri dari kekosongan dan langsung muncul di belakang naga banjir hijau Little Saint. Dia tahu bahwa Saint kecil naga banjir hijau telah memanggil banyak ahli. Akan merepotkan baginya untuk terus bertarung. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Jika dia dapat mengancam si suci kecil naga banjir hijau, dia akan mampu menyandera seluruh klan naga banjir hijau. Akankah naga banjir hijau kecil suci menggigitnya? Teriakan Saint kecil jiau hijau menarik perhatian semua orang. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Si naga hijau kecil suci disandera. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Pupil mata Saint kecil naga hijau di langit menyusut. Sialan, itu anak itu. Dia tidak mati. Mereka menemukan bahwa Lin Suan tidak hanya tidak mati, tetapi ia juga telah menculik tuan muda mereka. Bocah, cepatlah lepaskan tuan muda kita. Benar, lepaskan tuan muda kami dan berlututlah di tanah dengan patuh. Kami akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, kalau kami menangkapmu, kematian pun tidak akan mudah. Orang-orang ini bergegas turun dan mengepung Lin Suan dengan kuat. Lin Suan tertawa dingin. Jika kalian berani bertindak, aku akan menghancurkan jiwa astral kalian. Sialan, beraninya kau. Salah satu lelaki tua itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatap kedua lelaki tua lainnya. Kedua lelaki tua itu diam-diam membentuk segel. Tanah hancur berkeping-keping. Dua hantu naga jau bergegas keluar dari tanah dan menyerang Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin. Tubuh Dewa Sembilan yang bersinar terang. Konvergensi pedang segudang menyapu segalanya dan menghancurkan dua hantu naga jau. Pada saat yang sama, ia menekan sebagian dunia. Dia tertawa dingin dan berkata, Apakah menurutmu kata-kataku hanya omong kosong? Sambil berkata demikian, dia melambaikan pedang di tangannya. Uci, salah satu lengan sein kecil naga hijau terpotong. Si naga hijau kecil suci menjerit histeris. Darah berceceran di mana-mana. Ini bukan akhir. Lengan kedua dan kedua kakinya juga terpotong. Keempat anggota tubuhnya patah. Ceritan yang gila dan menyedihkan itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Sialan, beraninya kau. Tidak, hentikan. Orang-orang dari klan naga hijau berteriak dengan gila. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka bahwa serangan diam-diam mereka tidak akan berhasil. Sebaliknya, hal itu membuat pihak lain marah. Mereka berkata, Hentikan, kami tidak akan menyentuhmu. Cepatlah, jangan sakiti tuan muda kami lagi. Mereka sungguh takut. Saat orang-orang ini berbicara, mereka segera mundur. Linsuan mendengus dingin. Bagus sekali. Jangan khawatir, selama kamu tidak bergerak, aku tidak akan membunuhnya. Sambil berkata demikian, dia menatap penguasa kota primordial lagi. Senior, kesepakatan kita masih berlaku, kan? Penguasa kota primordial mengangguk. Aku tidak peduli dengan dendam antara kau dan klan naga hijau. Syaratmu adalah menggunakan susunan teleportasi. Aku setuju dengan ini. Sangat bagus. Linsuan kembali menatap ke kejauhan. Lelaki tua berkulit biru itu terbang mendekat. Dia mengatakan bahwa dia siap. Pimpin jalan. Mereka terbang ke arah susunan teleportasi super. Tentu saja, selama proses ini, dia membawa Bai Kian Kian bersamanya karena dia takut pihak lain akan menculik Bai Kian Kian. Wajah Bai Kian Kian pucat saat dia mengikutinya dari dekat. Segera, mereka tiba di susunan teleportasi. Linsuan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga berjalan mendekat. Senior, buka susunannya. Kata Linsuan. Para orang suci dari klan naga hijau berteriak dengan marah. Kalian sudah naik ke dalam formasi. Mengapa kalian tidak melepaskan tuan muda kami? Bocah, kau mau mati. Teriak orang-orang itu. Linsuan mendengus dingin. Jangan khawatir, aku akan melepaskannya saat waktunya berteleportasi. Susunan di bawah kakinya diaktifkan. Cahaya menjadi semakin terang. Sebuah gerbang spasial besar dengan cepat muncul di langit. Teleportasi jarak jauh semacam ini akan memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Melihat bahwa arai tersebut akan sepenuhnya diaktifkan dan diselesaikan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu hancur. Telapak tangan yang mengerikan terentang. Begitu aura ini muncul, orang-orang di sekitarnya semua memuntahkan darah dan terlempar. Orang-orang dari klan naga hijau sangat gembira. Tetua itu ada di sini. Ini bukanlah seorang saint biasa, tetapi seorang saint sovereign. Meskipun dia belum tiba di kota imemorial, dia tetaplah seorang saint. Meskipun yang mulia suci belum tiba di kota primordial, dia telah melancarkan serangan yang menggemparkan melintasi kehampaan yang tak berujung. Terlalu mudah bagi seorang venerate suci untuk menyelamatkan atau membunuh seseorang. Apakah yang mulia ada di sini? Semua orang mengira Lin Suan bisa melarikan diri. Namun, kemunculan dewa suci klan naga hijau membuat segalanya menjadi rumit lagi. Mungkin bocah nakal itu akan dibunuh. Jantung Bai Kian-Kian berdebar kencang. Apakah dia akan mati? Namun, ketika dia membayangkan mati di sisi Lin Suan, dia merasa puas. Ledakan. Suara gempa bumi terdengar. Telapak tangan itu mendarat sepenuhnya. Namun, tak lama kemudian, terdengar bunyi dentang. Telapak tangannya seolah terhalang sesuatu. Semua orang melihat sebuah pagoda muncul. Namun, pagoda itu menghilang dalam sekejap. Karena pagodanya telah diteleportasi. Pada saat terakhir, sebuah suara terdengar. Karena klan naga hijau tidak menepati janjinya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Berdengung. Kekuatan spasial menghilang. Semuanya hilang. Apakah dia pergi? Bocah itu benar-benar bisa bertahan melawan seorang pemuja suci. Orang-orang di sekitarnya nampaknya sudah gila. Pada saat berikutnya, sebuah sosok tua muncul. Itu adalah seorang venerate suci dari klan naga hijau. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang kehampaan. Namun, itu sia-sia. Sudah terlambat. Dia meraung marah. Siapa yang kenal bocah nakal itu? Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan panik, lalu mundur. Hanya Huoyuan dan dua orang lainnya yang tersisa. Kalian bertiga kenal dia. Huoyuan, Chuan Sui, dan Dongling berlutut di tanah. Kami tidak mengenalnya. Omong kosong. Kami jelas melihat kalian bersama. Ada orang-orang di sekitar yang bisa bersaksi. Venerate suci klan naga hijau menangkap mereka bertiga dan mencari jiwa mereka. Ketiganya meronta, ingin melawan. Namun, mereka bagaikan semut di hadapan yang mulia. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Tak lama kemudian, mulut mereka bertiga berkedut. Mulut mereka berbusa dan kehilangan kesadaran. Wajah pendeta suci klan naga hijau tampak dingin. Dia melambaikan tangannya dan mereka bertiga meledak. Sampah. Awalnya, dia ingin mencari informasi yang berguna di dalam jiwa mereka. Namun, mereka bertiga tidak tahu siapa pihak lainnya. 4112. Dalam kegelapan alam semesta yang tak berujung, seberkas cahaya bersinar. Segera setelah itu, sebuah pagoda muncul dan melayang di antara langit dan bumi. Tak lama kemudian, pagoda itu stabil dan tiga sosok keluar darinya. Itu Lin Suan dan dua orang lainnya. Wajah Bai Kian Kian pucat. Dia menatap kosong ke sekelilingnya. Apakah dia sudah diselamatkan? Itu adalah serangan dari seorang master suci. Mustahil. Pada saat ini, Sein kecil naga hijau berteriak. Bagaimana mereka bisa memblokir serangan seorang master suci? Itu terlalu mustahil. Lin Suan mendengus. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena kalian, suku naga hijau, telah menarik kembali kata-kata kalian. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Berbicara sampai di sini, Lin Suan langsung mengaktifkan keajaiban rahasia surgawi dan menariknya ke kunci musim semi dan musim gugur. Biarkan dia mengalami penyiksaan 10.000 tahun dan kemudian mati. 10.000 tahun di dalam hanyalah sedetik di luar. Tak lama kemudian, leher Sein kecil naga hijau itu miring dan auranya menghilang. Jiwanya pun sepenuhnya musnah. Apakah dia sudah mati? Bai Qian Qian tercengang. Mimpi buruk di hatinya akhirnya sirna. Saudara Wu Jian, terima kasih. Bai Qian Qian sangat berterima kasih. Lin Suan berkata, Lupa, lupakan saja, apa rencanamu selanjutnya, kembali atau Saya ingin mengikuti Saudara Wu Jian. Sebelum Lin Suan bisa menyelesaikan perkataannya, Bai Qian Qian segera mengutarakan pikirannya. Lin Suan mendesah. Yah, sepertinya ini adalah satu-satunya cara saat ini. Setelah memastikan arahnya, ia terbang menuju planet Double Rain. Dengan jaraknya saat ini, ia dapat mencapai planet Double Rain dalam waktu tiga hari. Pada saat ini, Double Rain planet sedang kacau. Langit hancur dan hukum menyebar dari waktu ke waktu. Bumi retak dan penduduk setempat beringas dan membunuh. Terlebih lagi, yang bertempur bukan hanya satu atau dua orang, melainkan banyak kekuatan dan sekte. Ribuan orang bertempur dalam setiap pertempuran. Ketika mereka menyerang bersama, itu benar-benar pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Planet Double Rain yang dulunya merupakan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya kini telah hancur. Dinding-dinding yang hancur dan darah berceceran di mana-mana. Sasaran mereka tentu saja senjata Raja Suci. Namun, hingga kini, mereka masih belum menemukan di mana senjata itu berada. Ketika Lin Suan tiba dan melihat api perang di sekelilingnya, wajahnya berubah sangat dingin. Merasakan tanpa bersuara, pupil mata Lin Suan tiba-tiba mengecil. Itu karena dia merasakan aura iblis yang sangat mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Tidak mengherankan jika orang-orang ini akan menyerang dengan sangat ganas. Aura iblis ini jauh lebih kuat dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Apakah ini senjata Raja Suci? Rasanya sangat mirip dengan tombak penghancur besar. Tampaknya itu benar-benar tombak penghancur besar. Sesuatu telah berubah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia bergegas maju. Dia harus mencari tahu apa yang telah terjadi. Namun, ketika dia tiba di pusat dunia, dia menemukan bahwa sebenarnya ada cukup banyak orang di sekitarnya. Tampaknya orang-orang ini telah menemukan arah umum. Akan tetapi, dia tidak memiliki Heart of the Realm, jadi dia tidak dapat membidik lokasi dengan tepat. Namun, daerah ini sepenuhnya ditutup oleh musuh, jadi kedatangan Lin Suan secara langsung membuat orang-orang itu khawatir. Siapa kamu? Orang Suci di depan mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Seolah-olah mereka akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Bai Kian Kian telah ditempatkan di tanah hitam oleh Lin Suan, jadi dia sendirian dan mengenakan topeng. Melihat orang-orang dari kota Suci itu menatapnya dengan penuh rasa iri, dia mendengus dingin dan melepaskan aura di tubuhnya. Gelombang niat pedang yang mengerikan terjalin antara langit dan bumi. Mengerikan sekali, ini adalah seorang Swat Sein. Orang-orang ini terkejut. Apakah kamu dari sekte sepuluh ribu pedang? Mungkin hanya sekte sepuluh ribu pedang yang memiliki aura pedang mengerikan seperti itu. Namun, ada juga orang-orang dari pavilion pedang harapan di antara mereka. Beberapa orang Suci pedang keluar dan bertanya, siapakah kamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini bukan dari sekte sepuluh ribu pedang? Orang-orang di sekitarnya menjadi bingung. Lin Suan mendengus dingin. Kamu berani menanyaiku. Dia memiliki sedikit sifat arogan dan tidak terkendali. Kemudian, dia mengaktifkan sekte sepuluh ribu pedang, dan aura di tubuhnya menjadi tak tertandingi, menyebabkan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Inilah sekte sepuluh ribu pedang, teknik pamungkas dari sekte sepuluh ribu pedang. Seseorang berteriak. Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang juga menyipitkan mata mereka. Siapakah orang ini? Jika pihak lain mengetahui sekte sepuluh ribu pedang, itu berarti dia pasti dari sekte sepuluh ribu pedang. Namun, mereka belum pernah melihat atau mendengar tentang pedang suci bertopeng. Lin Suan mendengus dingin. Statusmu terlalu rendah. Bagaimana kau bisa tahu siapa aku? Apakah kamu tidak tahu latar belakang sekte sepuluh ribu pedang? Para tetua sekte sepuluh ribu pedang semuanya memiliki murid rahasia. Aku rasa kau harus tahu ini. Setelah para Swat Sein dari sekte sepuluh ribu pedang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Memang, selain para jenius yang hebat di permukaan, para ahli yang menakutkan itu juga diam-diam melatih beberapa murid. Mereka biasanya menyembunyikan kekuatannya dan hanya menunjukkannya pada saat-saat kritis. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Mungkinkah orang di depan mereka adalah salah satu ahli yang dilatih secara rahasia? Memikirkan kemungkinan ini, mereka semua mengangguk. Pihak lain tidak dikenal dan mengetahui sekte sepuluh ribu pedang. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Tentu saja, ada seorang pria parubaya yang masih khawatir. Dia ingin menyelidiki, jadi dia mengeluarkan arai dan ingin bertanya kepada kota suci. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan sedikit menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, dia berdiri di sana dengan tenang. Jika di tempat lain, dia mungkin benar-benar ketahuan. Namun, ini adalah planet hujan ganda. Dia adalah penguasa dunia ini. Meskipun tuannya saat ini masih sangat lemah, sebenarnya terlalu mudah baginya untuk melakukan gangguan. Seketika itu juga ia mengendalikan kekuatan seluruh dunia untuk ikut campur. Benar saja, ekspresi pedang suci setengah bayah itu menjadi sedikit serius. Arai itu tidak dapat mengirimkan pesan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi orang lain juga berubah. Mereka memeriksa dan menemukan bahwa di dunia ini, jiwa mereka tampaknya tertekan. Selain itu, penerimaan dan pengiriman pesan tidak semulus sebelumnya. Huff, mungkin karena kita bertarung. Tidakkah kau lihat betapa rusaknya dunia ini? Seseorang mendengus dingin. Yang lain juga mengangguk. Memang, setelah pertempuran terus-menerus, dunia ini sudah penuh dengan luka. Kenapa? Kamu masih curiga padaku? Lin Suan berjalan mendekat, membawa aura dingin yang menggigit. Mereka tidak berani. Para pedang suci dari sekte sepuluh ribu pedang menggelengkan kepala. Mereka kini dapat merasakan aura pihak lain. Aura itu sangat tajam dan telah melampaui mereka. Terlebih lagi, suara pihak lain terdengar sangat mudah. Dia mungkin seorang ahli tingkat atas yang dilatih secara rahasia. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Maka dia bertanya, Bagaimana aku harus memanggilmu, kakak senior? Wu Jian. Lin Suan mengucapkan kata-kata ini lagi. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak mengenalnya. Terlebih lagi, dia tampaknya telah membodohi mereka. Maka, dia pun segera mengungkapkan gelar itu kepadanya. Jadi, ini kakak senior Wu Jian. Silakan lewat sini. Para pendekar pedang dari sekte sepuluh ribu pedang sangat antusias. Mereka dengan hormat mengundang Lin Suan ke samping. Empat ribu seratus tiga belas. Bagaimana? Lin Suan bertanya. Kakak senior, kita sudah mengunci arah umum. Selanjutnya, kita akan menyelidikinya satu per satu. Namun, bukan hanya pavilion pedang seribu pedang kita. Banyak kekuatan besar lainnya telah datang. Terlebih lagi, ada beberapa ahli yang menakutkan. Konon katanya Sage akan muncul di akhir. Itu hal yang paling merepotkan. Setelah mendengarkan, Lin Suan memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Untungnya, delapan trigram kecil dan tombak penghancur besar belum ditemukan. Tampaknya dia tidak terlambat. Namun, sepertinya Sage akan segera datang. Oleh karena itu, Lin Suan tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia berkata, hari ini kita akan beristirahat dan memulihkan tenaga hingga mencapai puncaknya. Besok, kita akan mengambil tindakan. Kami akan membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Para Swordsain dari Myriad Swords Pavilion sangat bersemangat. Dengan bantuan ahli tersembunyi seperti itu, mereka pasti bisa menyapu bersih semuanya. Malam pun tiba, semua kekuatan besar mendirikan kemah dan mulai beristirahat. Sisi pavilion Myriad Swords sangat tenang. Mereka semua berlomba-lomba untuk memulihkan kekuatan mereka. Ketika malam berlalu dan langit cerah, Lin Suan membuka matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke depan. Dia bergegas menuju ke arah orang-orang Istana Iblis. Kekuatan Istana Iblis di planet Hujan Ganda juga sangat kuat. Bagaimanapun, merekalah yang menaklukkan dunia ini. Namun, mereka belum menemukan inti dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mau menyerah. Mereka memiliki banyak orang di planet Hujan Ganda. Pada saat ini, Lin Suan ingin menyingkirkan momok ini terlebih dahulu. Saat dia bergerak, para Swords Sein dari miriat Swords Pavilion di sampingnya juga menyerang dengan ganas. Mereka seperti aliran cahaya, bergerak bebas di antara langit dan bumi. Mengembuskan. Mengembuskan. Uff. Dalam sekejap, kepala para Sein Istana Iblis itu terbelah. Tubuh mereka terpotong-potong. Segala macam jeritan menyedihkan bahkan belum sempat terdengar sebelum mayat mereka berjatuhan. Dalam sekejap mata, puluhan orang suci Istana Iblis terbunuh. Adegan ini segera membuat orang-orang Istana Iblis khawatir. Siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam? Seorang Sein kecil dari Istana Iblis meraum dengan gila. Dia membuka tangannya dan hantu Iblis membubung ke langit. Berdengung. Hukum Iblis yang tak berujung mengembun, membentuk telapak tangan hitam yang turun dari langit. Langit dan bumi hancur berkeping-keping saat menghantam tanpa ampun para suci pedang itu. Para suci pedang memuntahkan hukum pedang yang tak berujung, membentukki pedang satu demi satu. Ketika keduanya bertabrakan, suaranya menggetarkan bumi. Energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang dari sekte besar lainnya juga membuka mata mereka. Seseorang telah bergerak. Mundur cepat. Mereka mundur dengan panik. Apakah orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang akan menyerang istana Iblis? Haruskah kita mengambil tindakan? Jangan terburu-buru. Kita lihat saja nanti hasilnya kita tuai. Orang-orang itu datang ke Sanfen yang jauh dengan senyum dingin di wajah mereka. Mereka tidak bergerak. Istana Iblis kehilangan lebih dari 30 orang suci dalam sekejap. Hal ini membuat hati mereka berdarah. Ketiga ahli Sein kecil yang memimpin kelompok itu menggertakkan gigi karena marah. Membunuh. Sambil meraung, mereka bertiga menyerbu keluar. Salah satu lelaki setengah bayam mengembunkan hantu Iblis yang menutupi langit. Orang tua satunya berubah menjadi tubuh Iblis jahat. Tubuhnya menjadi sangat tinggi, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Pupil matanya yang hitam memancarkan aura suram yang sangat mengerikan. Saat dia menginjak tanah, seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang turun. Orang terakhir adalah seorang wanita yang menggunakan cambuk setan. Tiga ahli tahap lanjutan, selain sage lainnya, menyerang bersama. Momentum mereka benar-benar mengerikan. Jumlah mereka lebih banyak dari mereka. Para suci pedang dari pavilion sepuluh ribu pedang memasang ekspresi jelek. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan raungan panjang. Aku akan menghalangi dua dari mereka. Kalian urus sisanya. Setelah berkata demikian, dia menyerbu ke arah lelaki setengah bayam dan lelaki tua itu. Nggak mungkin, kan? Dia mau melawan dua orang sekaligus. Para bijak di gunung yang jauh menghirup udara dingin saat mereka melihat pemandangan ini. Orang ini terlalu sombong. Apa basis kultifasinya? Semua orang menoleh dan tercengang. Bagaimana mungkin seorang ahli orang suci kecil bisa menjadi orang suci kecil menengah? Seorang ahli sein minor menengah berani menantang dua ahli sein minor akhir. Lelucon macam apa ini? Sekalipun kamu seorang jenius yang tersembunyi, mustahil bagimu untuk menjadi begitu menakutkan. Sejujurnya, orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang juga terkejut dan khawatir. Asteris berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya. Hukum pedang menyebar. Energi pedang yang mengerikan membubung ke langit satu demi satu. Dia memblokir kemampuan ilahi keduanya. Kenapa kalian masih linglung? Cepatlah dan bertindak. Lin Suan meraung. Orang-orang di pavilion sepuluh ribu pedang tersadar dan menghirup udara dingin. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Cepatlah dan serang. Orang-orang ini sangat bersemangat. Tanpa dua orang suci kecil akhir, tekanan mereka sangat berkurang. Selanjutnya, para suci pedang ini mulai menunjukkan kekuatan mereka. Wajah kedua orang suci kecil akhir berubah sangat buruk. Seorang orang suci menengah yang lemah berani melawan mereka. Dia pasti sedang mencari kematian. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan dingin. Iblis tua itu bagaikan dewa iblis. Asteris ledakan. Dia mengayunkan tangan hitamnya, meniupnya jatuh dari langit. Krone hukum yang tak berujung menyebar, menyebabkan kidan darah orang-orang di kejauhan mendidih. Mereka terkena dampaknya meskipun mereka berada sangat jauh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya jika mereka terkena langsung. Mata Lin Suan dipenuhi dengan dingin yang tak tertandingi. Dia berpura-pura menjadi anggota pavilion 10.000 pedang, jadi dia tidak bisa menggunakan beberapa kemampuan ilahi. Untungnya, Tentou San Suat's Return to Origin miliknya telah mencapai level tertentu. Hukum pedang sangat kuat, dan dia sendiri adalah pendekar pedang yang mengerikan. Oleh karena itu, hanya menggunakan kemampuan suci pedang dao sudah cukup untuk melawan segalanya. Asteris berdengung. Pedang itu menebas dan bertabrakan dengan tinju lawan. Cahaya ilahi menyebar, seolah-olah matahari telah meledak. Mata semua orang berdarah karena cahaya. Mereka segera menutup mata mereka. Mereka berteriak dengan gila. Orang-orang di istana iblis di sekitar mereka juga terkena dampaknya. Mereka terus mundur sambil batuk darah. Orang tua itu menarik lengannya, wajahnya menjadi sangat serius. Meskipun basis kultifasi lawan lebih rendah darinya, kipedang itu sebenarnya membuat rambutnya berdiri tegak. Biarkan saya membantu Anda. Tepat pada saat ini, pria parubaya itu mulai bergerak. Rambutnya yang hitam terurai di bahunya, dan kiserta darahnya mendidih. Ada hantu hitam besar di belakangnya, seolah-olah ada setan yang turun. Asteris berdengung. Iblis membuka mulutnya, mengeluarkan tombak iblis, dan menusukkannya dari langit. Dalam sekejap, kekosongan itu hancur. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Pemandangan itu luar biasa mengerikan. Wajah orang-orang di pavilion 10 ribu pedang berubah. Mereka segera menghindar. Bukankah hantu iblis ini terlalu menakutkan? Beraninya seorang iblis dari dao heterodoks bersikap begitu sombong di hadapanku. Lin Suan tertawa keras. Dia memegang energi pedang di tangannya, dan menebas ke segala arah. Setiap serangan pedangnya mengandung kekuatan hukum pedang dan 10 ribu pedang kembali ke asal, juga mengandung kekuatan jiwa pedang naga agung. Ia bisa menghancurkan segalanya, dan ia tak terkalahkan. Oleh karena itu, serangan hantu iblis sama sekali tidak mengancam. Benar saja, tombak hitam itu terbelah oleh tiga serangan. Wajah pria parubaya itu berubah. Sialan, siapa si orang ini? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? 4.114 Mungkinkah seorang ahli senior dari pavilion Myriad Swords telah datang? Yang lainnya juga merasa khawatir. Jika itu adalah Myriad Swords, mereka tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, orang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ternyata sangat kuat. Apakah kalian berdua hanya mampu melakukan hal ini? Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka. Mata linsuan berkedip, dan suara sedingin es terdengar. Berengsek! Berani sekali kau memandang rendah kami. Ketika kedua ahli istana iblis mendengar kata-kata itu, raut wajah mereka berubah. Tak lama kemudian, mereka menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya suram muncul di mata mereka. Aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tria parubaya itu merobek lengan kirinya, lalu dengan hormat menyerahkannya kepada hantu iblis di belakangnya. Hantu iblis itu menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, lalu menelan lengan yang terputus itu, dan mulai memakannya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Kelihatannya sangat menyeramkan dan aneh. Di sisi lain, lelaki tua itu juga menggigit jarinya, dan menggambar 49 rune berwarna darah di tubuhnya yang seperti gunung. Ke-49 rune berwarna darah itu menyatu dengan tubuh besarnya. Seketika, cahaya berwarna darah yang tak terbatas bersemi, dan membentuk pola-pola urat misterius satu demi satu. Aura mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Merasakan pemandangan ini, Lin Suan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia memutar kekuatannya, dan miriat Swats Return to Origin menjadi lebih mengerikan. Pada saat ini, tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi puluhan ribu energi pedang. Mereka dapat menghancurkan segalanya. Wah, dari manapun asalmu, kau dengan gegabu menantang kami berdua di saat yang sama. Hari ini, kau pasti akan mati. Kata lelaki tua dari istana iblis dengan dingin. Pria parubaya di sisi lain juga memiliki niat membunuh di matanya. Bahkan seekor naga pun harus melingkarinya. Membunuh. Keduanya meraung dan segera menyerang. Hukum-hukum iblis yang mengerikan dengan cepat menyebar, dan menyerbu ke arah Lin Suan. Hukum-hukum itu seperti air pasang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak bagus. Raut wajah orang-orang di pavilion miriat Swats berubah sekali lagi. Hari ini, pavilion miriat Swats pasti akan mati. Orang-orang di kejauhan juga terkejut dan menggelengkan kepala. Istana iblis memiliki banyak orang, dan mereka memiliki keuntungan di sini. Jika orang lain ingin melawan mereka, mereka harus bergandengan tangan. Jika tidak, mereka harus menunggu kedatangan para yang mulia suci yang lebih kuat lagi. Kalau tidak, dengan kondisimu saat ini, kamu tidak akan mampu mengalahkan istana iblis. Orang itu bernama Wu Jian, kan? Dia terlalu sombong. Apakah dia pikir dia bisa meremehkan segalanya hanya karena dia telah berkultivasi dengan Tuhan selama beberapa waktu? Ini adalah pertempuran pertamanya, dan mungkin satu-satunya pertempuran dalam hidupnya. Di mata orang-orang ini, Lin Suan sudah mati. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengedarkan semua jenis kekuatan secara ekstrim, dan pedang ki menjadi semakin cemerlang. Dengungan dengung-dengung. Dengan dia sebagai pusatnya, pedang ki yang mengerikan menyapu ke segala arah. Apapun yang mendekatinya akan dimusnahkan. Sangat kuat, dia berhasil memblokirnya. Banyak orang berteriak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Lin Suan. Dia menginjak pedang dewa dan terbang dengan cepat. Pedang itu terlihat sangat lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dan setiap kali dia terbang, dia menghindari serangan paling mematikan. Lalu, dia menyerbu ke arah pria paruh bayah itu. Pria paruh bayah itu mendengus dingin. Membunuh. Hantu iblis di belakangnya mengirimkan rantai iblis yang berderak antara langit dan bumi. Rantai itu melilit Lin Suan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menyerang dengan sabit iblis. Sebuah hukum hitam berbentuk bulan sabit turun dari langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Semuanya hancur. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia menggunakan Tentousan Swords Return to Origin secara ekstrim, membentuk dunia pedang yang menyelimuti pria paruh bayah itu. Semua orang hanya bisa melihat cahaya yang tak berujung. Tak lama kemudian, dunia menghilang. Hantu iblis berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Pria paruh bayah dari istana iblis itu membuka matanya lebar-lebar. Tubuhnya hancur, dan jiwanya hancur. Kamu tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia meledak. Dia meninggal. Jiwa astralnya hancur. Namun sebelum meninggal, ia menemukan rahasia yang mengejutkan. Mengandalkan hantu iblis, dia mencabik-cabik teknik pedang tersebut dan tiba di samping pria paruh bayah itu. Namun ketika ia menyerang tubuh lelaki paruh bayah itu, ia menemukan ada cahaya kemasan pada tubuh lelaki paruh bayah itu. Pada saat itulah dia menyadari bahwa pria paruh bayah itu menyembunyikan sesuatu. Pria paruh bayah itu memiliki fisik yang mengerikan. Bahkan mungkin itu bukan kemampuan magis pavilion 10 ribu pedang. Itulah sebabnya dia ingin memperingatkan pria paruh bayah itu. Namun, kekuatannya sudah hancur. Jadi, dia tidak bisa mengatakan apapun pada akhirnya. Meninggal. Seorang ahli sein minor akhir meninggal begitu saja. Orang-orang di istana iblis menjadi gila. Orang-orang di pavilion 10 ribu pedang terkejut. Mereka menyerbu dengan lebih gila lagi. Semua orang suci pedang ini adalah ahli. Ketika mereka bergabung, mereka membunuh orang-orang istana iblis. Di sisi lain, lima orang suci minor tengah menyerang wanita paruh bayah itu. Dia tidak punya waktu untuk menyerang pria paruh bayah itu. Kelima orang itu juga menggunakan formasi pedang. Bersama dengan Tentousan Swats Return to Origin, kekuatannya benar-benar mengerikan. Linsuan menghadap lelaki tua yang tingginya seperti gunung. Wajah lelaki tua itu muram dan dingin. Dia menggertakkan giginya. Sialan, apakah dia kehilangan temannya dengan mudah? Tidak mungkin. Itu pasti temannya. Dia ceroboh. Kali ini, dia harus waspada 120 persen. Pergi ke neraka untukku. Matanya dingin. Dia menjentikkan jarinya. Jari itu seperti pilar cahaya yang mengjulang ke langit. Hukum hitam di atasnya dengan cepat menyebar. Guntur bergemuruh di antara langit dan bumi. Jari tulang hitam jatuh dari langit. Seluruh langit dan bumi bergetar. Kekuatan itu membuat kulit kepala orang-orang di kejauhan mati rasa. Nak, semuanya sudah berakhir sekarang. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Jelas, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Asteris Hong. Asteris. Jari hitam itu meledak sepenuhnya. Meskipun ukurannya sangat besar, kecepatannya luar biasa cepat. Mereka yang berada di bawah Saint Realm tidak dapat menghindarinya sama sekali. Tidak bagus. Mundurlah dengan cepat. Para suci pedang dari pavilion 10 ribu pedang tidak berani berbuat apa-apa. Mereka mundur dengan panik. Seseorang di antara mereka berseru. Kakak senior, cepatlah mundur. Kita tidak bisa menahannya. Tidak. Aku tidak bisa mundur tepat waktu. Wajah orang-orang ini pucat. Serangan pamungkas. Mata linsuan memancarkan cahaya dingin. Saat berikutnya, pedang di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Karena sudah seperti ini, mari kita akhiri. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Ki pedang yang tak berujung berkumpul di tangannya, membentuk pedang besar. Dia memegangnya dan menebaskannya ke langit. Itu bertabrakan dengan jari tulang hitam. Langit meledak dalam sekejap, dan semua orang di double rain planet melihat ke arah ini. Apa yang terjadi? Seseorang sedang berkelahi. Kedua kekuatan itu terlalu menakutkan. Mungkinkah seorang ahli alam suci telah datang? Banyak orang terkejut. Beberapa menggelengkan kepala. Itu tidak benar. Meskipun sangat menakutkan, ia belum menembus alam sein. Ia seharusnya menjadi ahli puncak di bawah alam sein. Melihat Ki pedang, mungkinkah itu seseorang dari pavilion 10 ribu pedang? Pihak lain pasti seseorang dari istana iblis. Ayo kita pergi dan lihat. Orang-orang itu terbang ke langit satu demi satu. Ada pun orang-orang yang hadir, mereka benar-benar tercengang. Mereka melihat retakan tiba-tiba muncul di tulang jari hitam itu saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Selanjutnya, retakan itu menyebar dengan cepat. Lalu, dengan suara, kaca, jari itu meledak. Ada pun pedang besar itu, semakin lama semakin kuat. Ketika meledak, cahaya pedang itu benar-benar menelan tubuh lelaki tua setinggi 30 ribu meter itu. 4.115 Ketika cahaya pedang menghilang, tubuh lelaki tua itu penuh dengan lubang pedang. Lubang-lubang itu begitu rapat sehingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Dengan suara keras, tubuh besarnya jatuh ke tanah, menghancurkan gunung, sungai, dataran, dan air terjun di bawahnya. Tidak. Lebih tua. Para saint dari Devil Palace berteriak histeris. Seorang minor saint lainnya telah meninggal. Ini sungguh tidak masuk akal. Wanita parubaya itu ketakutan. Mundur cepat. Sekarang dia sendirian. Dia bukan tandingan orang-orang ini. Orang-orang istana iblis segera mundur. Kakak senior, apakah kau ingin mengejarku? Para pedang suci dari pavilion pedang segudang bergegas mendekat dengan mata berbinar-binar. Mereka sungguh terlalu bersemangat. Kekuatannya terlalu kuat. Mengapa mereka merasa bahwa dia tidak lebih lemah dari Wan Jianyi? Dia memang seorang jenius tersembunyi yang tak tertandingi. Jika dia muncul, dia pasti bisa masuk dalam daftar pesiarah. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Wan Jianyi, seorang jenius pedang. Melihat orang-orang yang melarikan diri seperti anjing liar, sudut mulut Lin Suan terangkat membentuk senyuman. Tidak perlu mengejar mereka. Orang-orang itu tidak lagi menjadi ancaman. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan memandang orang-orang di kejauhan. Dia berkata, singkirkan orang-orang ini. Dia masih ingin bertarung. Jantung penduduk pavilion pedang miriat berdebar kencang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Suan sudah bergerak. Pedang besar di tangannya tidak menghilang. Sebaliknya, ia menebas lagi. Ayo kita pergi dan ikuti kakak senior Wu Jian. Orang-orang dari pavilion pedang miriat juga bergegas datang, membunuh ke segala arah. Sialan, beraninya kau. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh sangat terkejut dengan hasil pertempuran itu. Mereka tidak menyangka bahwa istana iblis yang dihuni banyak orang itu benar-benar akan melarikan diri. Sungguh tidak terduga. Namun, mereka segera berteriak. Orang-orang di pavilion pedang segudang sebenarnya hendak menyerang mereka. Berengsek. Orang-orang itu meraung gila dan melancarkan serangan balik. Setelah pertempuran hebat, banyak sekali orang yang terbunuh dan terluka. Banyak orang yang melarikan diri, dan beberapa terkubur di sini selamanya. Pavilion pedang segudang juga mengalami kerugian. Beberapa orang suci pedang terbunuh, dan beberapa lainnya terluka. Namun, efek yang mereka capai tidaklah buruk. Orang-orang di sekitarnya semuanya dipukul mundur oleh mereka. Kakak senior Wu Jian, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak tahu lokasi pastinya. Lin Suan berkata, jangan khawatir. Ada di sekitar sini, ayo kita cari. Dengan demikian, semua orang menyebar untuk menyelidiki lagi. Lin Suan, di sisi lain, berjalan santai ke suatu tempat. Orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya secara langsung, jadi dia terus menyerang. Pada percobaannya yang ke-6, dia akhirnya berhasil menembus dasar. Sinar cahaya hitam muncul. Itu telah muncul. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang segera terbang mendekat. Melihat tanah yang retak dan cahaya hitam, mereka semua sangat bersemangat. Benar-benar ada. Kakak senior, ini hebat. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia akhirnya bisa mengumpulkan tombak penghancur besar. Dengungan dengung-dengung. Lihat, apa itu? Orang-orang di kejauhan tentu saja juga melihat pemandangan ini. Aura ini sangat mirip dengan aura sebelumnya. Itu adalah senjata Saint King. Dia muncul. Pergi cepat. Orang-orang ini semula datang untuk menyaksikan pertempuran, tetapi di tengah jalan, mereka menemukan perubahan demikian. Mereka semua kegirangan dan terbang cepat. Selain itu, mata mereka yang melarikan diri sebelumnya juga merah saat mereka menyerang balik. Apa yang harus dilakukan? Para suci pedang di pavilion 10 ribu pedang merasa sangat gugup. Ada begitu banyak orang sehingga mereka tidak bisa melawan sama sekali. Akan tetapi, jika mereka harus pergi sekarang, mereka tidak akan mau menerimanya. Pergi dan ambillah. Orang-orang ini ingin turun, tetapi mereka dipaksa mundur. Banyak dari mereka yang muntah darah. Tidak, energinya terlalu kuat. Mereka tidak bisa turun sama sekali. Lin Xuan berkata, Aku akan turun. Kalian hanya perlu berurusan dengan mereka di sini untuk sementara waktu. Sebelum datang, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah formasi susunan. Aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Pada saat ini, Lin Xuan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat 36 set formasi susunan. Dia telah mendirikannya saat dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi sekarang dia memberikannya kepada orang-orang ini. Dia tidak melakukannya untuk membantu pavilion 10 ribu pedang, melainkan untuk membantu dirinya sendiri. Jika dia menunda orang-orang ini sebentar, dia dapat dengan tenang mengumpulkan tombak penghancur besar. Oke. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang ini tidak tahu bahwa Lin Xuan berpura-pura. Mereka mengira bahwa dia benar-benar kakak senior mereka. Oleh karena itu, mereka dengan senang hati mengambilnya dan mulai mendirikan formasi susunan. Semua orang mendengarkan dan menahan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka tidak harus melawan mereka secara langsung. Orang-orang ini mulai bergerak. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam, berubah menjadi cahaya pedang, dan mengebor celah di bawah. Setelah turun, Lin Xuan mengaktifkan World Core. Dalam sekejap, dia tiba di kedalaman dunia. Tempat ini sudah diselimuti oleh ki iblis yang tak terbatas. Itu sangat menakutkan. Lin Xuan mendengus dingin dan mengaktifkan tubuh sucinya. Jiwa pedang naga pun mengelilinginya. Ia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Tak lama kemudian, ia melihat tungku 8 trigram di depannya. Di dalamnya ada tombak hitam, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Itu adalah tombak penghancur besar. Pada saat ini, tombak besar kehancuran tampak sama, tetapi kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan bumi. Lin Xuan juga sangat terkejut dengan ini. Namun, dalam sekejap, tombak penghancur besar adalah pusaka klan setan besar. Bagaimana mungkin itu lemah? Dia pikir itu adalah senjata suci. Sebelumnya, senjata itu tidak menunjukkan kekuatan seperti itu karena senjata ini disegel. Bagaimanapun, saat itu yang berkuasa adalah iblis besar. Dia juga masih sangat muda, dan tingkat kultifasinya hanya seperti seorang saint. Jika dia memiliki senjata suci saat itu, dia mungkin akan menjadi incaran banyak orang kuat. Oleh karena itu, senjata tersegel semacam ini akan rusak sedikit demi sedikit seiring bertambahnya kekuatan pengguna. Kali ini, Lin Xuan menggunakan tungku 8 trigram untuk memurnikannya. Mungkin itu memengaruhi segelnya. Hal itu menyebabkan banyak segel rusak, sehingga kekuatan sesungguhnya dari tombak penghancur besar pun terlihat. Ketika dia tiba di sini, dia segera menghentikan tungku 8 trigram. Tungku 8 trigram berubah menjadi 8 trigram kecil dan terbang ke gelabelannya. Lin Xuan menghela nafas lega. Untungnya, tidak butuh waktu lama dan tidak sepenuhnya rusak. Jika tidak, dia tidak akan mampu menaklukkan tombak besar kehancuran. Hal ini karena jejak jiwa yang ditinggalkannya sangat samar. Jejak itu mungkin akan hilang sepenuhnya dalam beberapa bulan. Pada saat itu, itu akan menjadi senjata pembunuh yang tak tertandingi. Mungkin hanya Sein King sejati yang mampu menaklukkannya. Untungnya, dia masih memiliki jejak jiwa di sana. Dia hanya perlu memperkuat jejak jiwa di sana. Memikirkan hal ini, Lin Xuan membentuk segel dengan telapak tangannya dan bergerak cepat. Begitu jiwanya keluar, mata Dewa Rahasia Surgawi meledak dengan kekuatan yang tak terbatas. Lin Xuan memperkuat jejak jiwanya lagi. Tombak penghancur besar juga ingin melawan. Bagaimanapun, itu adalah barang milik klan iblis. Lin Xuan menyerang Menara Sage Agung untuk menekannya. Ini adalah Menara Sage Agung yang sebenarnya. Pada saat ini, menara itu menekan ki iblis, menyebabkan tombak penghancur agung tidak dapat melawan. Tepat saat dia sedang mengumpulkan tombak penghancur besar, orang-orang di luar sudah berdatangan. Ada orang suci di mana-mana. Mata mereka merah. 4.116 Pavilion 10.000 Pedang Apakah mereka menemukan harta karunnya? Cepatlah dan serahkan. Pavilion 10.000 Pedang, apakah Anda ingin memonopolinya? Itu tidak mungkin. Orang-orang ini mulai saling membunuh. Orang-orang di pavilion 10.000 Pedang menelan ludah mereka dan berkata, buka formasi. 36 formasi di sekitarnya diaktifkan satu demi satu. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Seseorang pasti sedang menyita harta karun itu. Orang-orang ini tidak bodoh. Mereka langsung menyerbu masuk. Pertempuran yang menggemparkan dunia pun terjadi. Lin Suan sedikit mengernyit saat merasakan fluktuasi dari atas. Ada terlalu banyak orang di sini. Formasi yang diberikannya tidak cukup. Memikirkan hal ini, dia mulai menggunakan kekuatan dunia ini untuk menekan mereka. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan dunia ini jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Mungkinkah kekuatan itu diserap oleh tombak kehancuran dan digunakan untuk menghancurkan segelnya? Itu masuk akal. Konon pada zaman dahulu kala terdapat beberapa ahli super yang memanfaatkan kekuatan beberapa dunia sebagai harga untuk memelihara sebuah senjata. Bahkan ada beberapa yang mengerikan yang melibatkan lebih dari 10 dunia. Saat senjata itu terbentuk, dunia itu akan berubah menjadi abu. Metode itu sungguh mengerikan. Lin Suan menduga jika dia meninggalkannya selama beberapa dekade lagi, bintang hujan kembar akan hancur total dan kekuatannya akan tersedot kering. Akibat pengaruh kekuatan dunia, orang-orang di luar menjadi kacau. Pada saat itu, terjadilah bencana petir yang menyambar langit. Pertempuran telah benar-benar meletus. Banyak orang di pavilion 10 ribu pedang memuntahkan darah. Namun mereka juga melawan dengan mata merah. Namun, pada saat ini, cahaya pedang menebas dengan aura yang sangat menakutkan. Formasi di langit terbuka. Tidak bagus, cepat mundur. Ketika penduduk pavilion 10 ribu pedang melihat pemandangan ini, mereka panik dan mundur. Lima di antaranya tidak mundur tepat waktu dan langsung berubah menjadi kabut darah. Orang-orang yang tersisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Seorang yang mulia suci bergerak. Akhirnya, seorang yang mulia suci datang. Itu hebat. Orang-orang di istana iblis sangat gembira. Orang yang bergerak adalah tetua mereka. Segera ambil tindakan. Mereka sedang menyita harta karun di bawah. Cahaya pedang lainnya jatuh dari langit dan menutupi tanah. Tanah retak dan amblas, menghancurkan segalanya. Tidak. Kakak senior Wu Jian dan orang-orang di pavilion 10 ribu pedang berteriak. Serangan ini terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Wu Jian, dia tidak akan mampu menangkisnya. Ledakan. Ledakan. Faktanya, Lin Suan sudah merasakannya ketika cahaya pedang pertama turun. Apakah Tuhan ada di sini? Dia sedikit cemas karena dia sudah sangat dekat untuk bisa mengambil tombak penghancur besar. Awalnya, dia pikir dia bisa bertahan lebih lama. Namun, kemunculan master suci telah membuat semua orang menjauh. Orang-orang suci itu tidak berani menentangnya. Cahaya bila kedua menebas ke bawah. Wajah Lin Suan berubah muram. Sedikit lagi. Dia menguatkan dirinya dan mengaktifkan pagoda Gritsage untuk mempertahankan diri. Dengan bunyi dentang, menara suci agung terguling. Lin Suan memuntahkan seteguk darah, tetapi dia tersenyum. Dia akhirnya berhasil. Pada saat ini, jejak jiwanya tercetak di sana. Dengan lambayan tangannya, tombak penghancur besar berubah menjadi cahaya hitam pekat yang memasuki lengan bajunya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan void escape dan melesat pergi. Ledakan. Ledakan. Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan tenggelam. Rumor itu bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Yang mulia dari istana iblis membuat gerakan meraih dengan tangannya, dan seluruh reruntuhan hancur berantakan. Pada saat berikutnya, dia melihat darah memenuhi udara. Namun, tidak ada jejak seseorang. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga panik mencari. Kakak magang senior Wu Jian. Mereka tidak menemukannya. Suara seseorang bergetar. Mungkinkah jiwa astralnya telah hancur? Tidak mungkin. Orang lain juga menghirup udara dingin. Pendekar pedang sekuat itu terbunuh begitu saja. Orang-orang dari istana iblis mencibir. Ini adalah konsekuensi karena berani melawan kita. Menurut mereka, sekuat apapun pihak lain, dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Semua orang mengira Lin Suan telah terbunuh. Namun, Lin Suan berjalan keluar dari sisi lain dunia. Topeng di tubuhnya juga telah menghilang. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Sosoknya berkedip dan dia menemukan tempat aman untuk menyendiri. Alasannya adalah karena dia ingin memperkuat jejak jiwanya lagi. Tombak penghancur besar saat ini terlalu kuat. Kalau dia tidak hati-hati dalam memeliharanya, dia malah bisa terluka. Ketika dia sedang menyendiri, para venerate suci pun berdatangan satu demi satu. Mereka bergandengan tangan dan menghancurkan seluruh dunia. Pada saat ini, banyak orang mundur. Mereka hanya berani menonton dengan tenang. Apakah para orang suci kecil itu juga merupakan kelompok pertama? Mereka dulunya agung dan perkasa. Namun, dibandingkan dengan para pemuja suci, mereka tidak berarti apa-apa. Seorang yang mulia bisa menyapu bersih segalanya. Tidak ada, tidak ada. Yang mulia dari istana iblis mencari dengan panik. Ia menemukan bahwa bukan hanya orangnya yang menghilang, tetapi senjatanya juga telah menghilang. Hal ini membuat ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Beberapa orang menduga bahwa senjata itu mungkin telah hancur. Lelucon macam apa ini? Jika itu adalah senjata yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh seorang yang mulia, apakah perlu bersikap panik seperti itu? Semua orang menggelengkan kepala. Itu berarti senjata itu telah direbut oleh seseorang. Siapakah dia? Apakah hujian? Mustahil. Dia hanya seorang little saint tingkat menengah. Dia tidak memiliki metode yang menantang surga. Saya kira seharusnya ada ahli lain yang menyembunyikan dan diam-diam mengambilnya. Berdengung. Tepat pada saat ini, cahaya pedang membelah dunia. Ia membawa aura hitam. Itu sangat menakutkan. Itu adalah Master Pedang Kegelapan. Para orang suci yang selamat dari pavilion 10 ribu pedang bergegas maju. Kami memberikan penghormatan kepada Dark Sword Master. Mereka sangat bersemangat. Sang ahli pedang kegelapan berkata, Di mana benda itu? Banyak orang kami yang terbunuh. Barang-barang itu juga hilang. Mereka semua dari Istana Iblis. Itu mereka. Jika bukan karena mereka, barang itu pasti ada di tangan mereka. Mata orang-orang ini merah. Sang Master Pedang Kegelapan mendengus dingin. Apakah kalian semua ingin mati? Dia menebas dengan pedangnya. Teknik pedang gelap merasuki langit dan bumi. Seluruh langit menjadi gelap total. Kerumunan orang tampaknya telah kehilangan penglihatannya. Tidak bagus. Mereka berteriak panik. Untungnya, Dark Sword Master sedang menyerang Vien Palace. Yang mulia dari Istana Iblis berteriak dengan marah. Apakah kau pikir aku takut padamu? Keduanya pun mulai bertempur dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Hanya saja akibat dari pertempuran mereka telah membuat banyak orang di Istana Vien hancur berkeping-keping. Orang-orang dari pavilion 10.000 pedang juga bergegas maju dengan gila. Bersiap untuk mati. Kedua belah pihak mulai bertempur lagi. Pertempuran mengguncang langit dan bumi. Ini berlangsung selama total 10 hari. Pertarungan itu sangat sengit. Sekelompok ahli dari Istana Iblis telah tewas. Beberapa orang suci pedang dari pavilion 10.000 pedang telah meninggal. Bahkan kedua yang mulia pun terluka. Tubuh yang mulia terbelah. Organ-organ dalamnya mengalir keluar. Di sisi lain, beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Dark Sword Master. Pemandangan yang mengerikan. Luka-luka ini sangat mengerikan. Ada sisa-sisa hukum di sana. Sulit untuk menghapusnya dalam waktu singkat. Kedua belah pihak menderita. Mereka hanya bisa berhenti bertarung. Master pedang kegelapan membawa orang-orang yang tersisa dari pavilion 10.000 pedang dan pergi. Setelah turun, dia bertanya secara rincin apa yang telah terjadi. 4.117 Orang-orang di pavilion Myriad Swords menggertakan gigi dan berkata, kakak senior Wu Jian telah meninggal dan senjatanya tidak ditemukan dimanapun. Dark Sword Master mengerutkan kening saat dia menyembuhkan dirinya sendiri. Wu Jian. Siapa dia? Mengapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Kakak senior Wu Jian dibesarkan oleh seorang penguasa suci. Dia adalah fondasi pavilion pedang segudang milik kita. Seorang saint pedang berkata, Sang Master pedang kegelapan mengernyitkan alisnya erat-erat setelah mendengar ini. Dia tentu saja tahu tentang dasar sebuah sekte. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Wu Jian. Lupakan saja, aku akan bertanya pada yang lain kalau mereka datang. Dark Sword Master menutup matanya dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah itu, para penguasa suci lainnya mulai mengalami konflik. Mereka mencari senjata itu ke seluruh dunia. Akhirnya, mereka bergandengan tangan dan menyegel seluruh dunia. Mereka hanya diizinkan masuk dan tidak keluar. Bahkan jika mereka harus membalikkan dunia, mereka harus menemukan senjatanya. Para ahli dari pavilion Miriat Sword setelah tiba. Kali ini, Wan Jianyi dan pendeta pedang lainnya juga datang. Ada pula sejumlah Little Science yang terlambat datang. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan senjata itu kali ini. Setelah tiba, mereka bertemu dengan Dark Sword Master dan yang lainnya. Dark Sword Master bertanya apakah mereka mengenal seseorang bernama Wu Jian. Orang-orang itu bingung. Kami tidak memiliki orang seperti itu di Miriat Sword Pavilion. Tak seorang pun, Dark Sword Master mengerutkan kening. Orang-orang yang terluka dari pavilion Miriat Sword berteriak. Tidak mungkin, kakak senior Wu Jian sangat kuat. Mungkinkah kita ditipu? Beberapa orang mengerutkan kening. Seseorang berpura-pura menjadi anggota pavilion 10 ribu pedang untuk mengintimidasi orang lain dan kemudian meraup keuntungan. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi dingin. Tidak mungkin, orang-orang itu tercengang. Kami sudah curiga sebelumnya. Namun, dia benar-benar tahu tentang Sekte Pedang Seribu. Selain Miriat Sword Pavilion, siapa lagi yang mengenal Miriat Sword Sek? Saat kata-kata itu keluar, wajah kedua penguasa suci berubah muram. Seseorang misterius mengetahui Sekte Pedang Segudang. Sialan, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Sepertinya selain mencari senjata, mereka juga mencari seseorang bernama Wu Jian. Di Menara Sage Agung, Lin Suan membuka matanya. Dia merasa sudah waktunya, jadi dia bersiap untuk pergi. Ketika dia dan Bai Qian Qian keluar, mereka menemukan bahwa lingkungan sekitar mereka telah berubah. Aura seluruh dunia sangat menindas. Wajah Bai Qian Qian dipenuhi rasa takut. Ini adalah aura seorang Sein, dan jumlahnya lebih dari satu. Dunia ini disegel. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sepertinya orang-orang ini tidak akan menyerah sampai mereka menemukan harta karun itu. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan membawa Bai Qian Qian saat dia menyerbu ke langit. Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Namun, pada saat ini, kekuatan penyegelan yang besar menekannya, memantulkannya kembali. Lin Suan mengerutkan kening. Segel ini sangat kuat. Selain itu, segel ini tidak dibuat oleh satu orang Holy Venerate, tetapi oleh setidaknya empat Holy Venerate yang bekerja sama. Jika dia ingin meledakkannya, dia harus menggunakan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Selain itu, dia juga perlu mengumpulkan kekuatan untuk jangka waktu tertentu. Dia pasti akan ketahuan. Faktanya, dia sudah ditemukan. Banyak sekali tokoh berkumpul di arah ini. Siapa yang ingin pergi, terlalu mencurigakan. Mereka ingin menangkapnya dan menanyainya. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Pedang Ki yang tak terbatas terjalin membentuk topeng di wajahnya. Pada saat yang sama, pedang Ki yang mengerikan menyapu ke segala arah. Apakah Anda ingin mati saat pavilion 10 ribu pedang menangani masalah ini? Sungguh pedang Ki yang mengerikan. Dia adalah seorang jenius teratas dari pavilion 10 ribu pedang. Beberapa orang terkejut ketika melihat pemandangan ini. Ada juga beberapa orang yang bingung. Satu orang berteriak, Mungkinkah kamu adalah Wu Jian itu? Apakah kamu tidak mati? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Itu adalah tebasan seorang Santo Venerate saat itu, Tetapi dia masih hidup. Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya dia telah dikenali. Tapi kenapa? Dia berkata dengan dingin, Karena kamu tahu siapa aku. Cepatlah dan tersesat. Siapa yang menghalangiku akan mati. Nak, Meskipun kau seorang jenius pedang Dao, Lalu kenapa? Kali ini, Bukan hanya satu yang mulia, Tetapi usaha bersama. Anda bisa melupakan kepergian. Seseorang mencibir. Berita itu dengan cepat menyebar. Secara kebetulan, Wan Jianyi dan yang lainnya ada di dekatnya. Ketika dia menerima berita itu, Dia langsung tercengang. Apakah menurutmu orang yang mencurigakan itu telah muncul? Ikuti aku, Dia memimpin orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang Dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak berujung, Melesat ke kejauhan. Ketika Lin Suan melihat orang-orang ini tidak mau mundur, Dia bersiap untuk menyerang dengan paksa. Namun, Pada saat ini, Kekosongan itu hancur. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan mengelilingi sekeliling. Nak, Ini benar-benar kamu. Suara dingin terdengar. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Itu adalah orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang. Tiba-tiba, Seseorang mengepalkan tinjunya dan berkata, Kami tidak menargetkan pavilion 10 ribu pedang. Itu hanya aturan. Kami harap pavilion 10 ribu pedang dapat mengerti. Wan Jianyi menoleh dan berkata, Kau tidak melepaskannya. Bagus sekali. Aku sangat berterima kasih padamu karena orang ini bukan dari pavilion 10 ribu pedang. Apa? Para seniman bela diri di sekitar kota suci tercengang ketika mereka mendengar ini. Bukan dari pavilion 10 ribu pedang. Apa yang terjadi kali ini? Wan Jianyi tidak menjelaskan. Sebaliknya, Dia berkata, Semuanya, Pavilion 10 ribu pedang perlu menangani beberapa hal. Saya harap kalian bisa pergi. Orang-orang itu segera mundur setelah mendengar ini. Mereka menjauh tetapi tidak pergi karena masalah ini terlalu aneh. Mereka harus menemukan jalan keluarnya. Lin Xuan mengerutkan kening. Apakah aku ketahuan? Berpikir bahwa karena Wan Jianyi ada di sini, Para ahli lainnya juga harus ada di sini. Mungkin mereka sudah tahu bahwa dia tidak ada di sini. Tapi lalu kenapa? Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, Dia tidak lagi takut pada Wan Jianyi. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Lin Xuan, Semuanya akan baik-baik saja. Biarkan mereka mencurigaiku. Lin Xuan mendengus dingin. Kamu berani mencurigaiku. Wan Jianyi berkata, Nak, berhentilah berpura-pura. Kau tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapanku. Benarkah begitu? Lin Xuan melangkah maju. Aura di tubuhnya menjadi tak tertandingi. Dia mengaktifkan 10 ribu pedang kembali ke asal. Semua kipedang di sembilan langit dan sepuluh bumi bergerak ke arahnya Seolah-olah mereka akan tunduk padanya. 10 ribu pedang kembali ke asal. Banyak orang berteriak. Pupil mata Wan Jianyi mengecil. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya, Tetapi dia masih terkejut ketika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apakah teknik rahasia pavilion 10 ribu pedang telah bocor? Siapa kamu? Katanya dengan dingin. Lin Xuan mencibir. Sudah ku bilang? Aku adalah seorang jenius yang diam-diam dibesarkan oleh pavilion 10 ribu pedang. Kau tidak punya hak untuk tahu. Jika kau ingin tahu, Tanyakan saja pada Raja Suci Pavilion 10 ribu pedang. Huff. Omong kosong. Wan Jianyi mendengus. Seorang sain kecil di belakangnya berkata, Berhentilah bicara omong kosong dengannya. Tangkap dia. Kita tidak bisa membiarkan 10 ribu pedang kembali ke asal menyebar. Semua swat sain di sekitarnya mengelilinginya. Aura yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi membeku. Tidak bagus. Wajah Bai Kian-kian menjadi pucat. Pemandangan ini bahkan lebih mengerikan Daripada saat ras naga banjir hijau mengelilinginya di kota abadi. Lin Suan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu ingin melawanku? Apakah kamu tidak takut akan dihukum saat kamu kembali? Kemudian, dia menatap Wan Jianyi. Kudengarku seorang jenius pedang. Tapi sekarang setelah aku muncul, Kau boleh memberiku gelar ini? Jika kamu tidak yakin, Kamu bisa melawanku satu lawan satu. 4118. Jangan dengarkan dia. Bocah ini hanya mencoba mengulur waktu. Para swat sain di sekitarnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Wan Jianyi melambaikan tangannya. Jangan khawatir, Aku akan memberinya kesempatan. Jangan bertindak gegabu, Aku akan mengalahkannya secara langsung. Bocah, Apakah kau pikir kau punya hak untuk melarikan diri setelah pertarungan satu lawan satu? Kau terlalu naif. Aku akan melepas topengmu sendiri dan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Saat dia berbicara, Hukum di tubuhnya meletus. Para swat sain di sekitarnya dengan cepat mundur ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, Mereka tidak bubar. Mereka harus mencegah pihak lain melarikan diri. Lin Xuan mengirim Bai Qian-Kian kembali ke tanah hitam lagi. Kemudian, Dia menoleh dan menatap Wan Jianyi. Pada saat berikutnya, Cahaya dingin keluar dari matanya. Pertarungan akhirnya tiba. Terlebih lagi, Dia dapat bersaing dengan pihak lain secara terbuka Dengan keterampilan pedangnya. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Orang-orang di kejauhan juga berteriak. Apakah kedua jenius pedang itu akan saling beradu hebat? Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang akan lebih kuat. Mereka semua bersemangat. Menonton dengan seksama. Ada dua pedang di depan mereka. Mereka mekar dan menyebar di sembilan langit. Ketika keduanya bertabrakan, Mereka bagaikan dua pedang dewa yang tiada taraf. Mereka mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi Dan cahaya pedang yang tak berujung menyapu sekeliling. Telinga orang-orang di sekitar berdarah. Ledakan, ledakan. Setelah pertukaran pertama, Keduanya terus menyerang. Setelah lebih dari seratus pertukaran, Langit runtuh dan bumi retak. Wan Jianyi terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar mengetahui Miriat Returning Swords. Selain itu, tampaknya tidak lebih lemah darinya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Siapakah orang ini? Siapa yang berpura-pura menjadi dia? Jejak niat membunuh tampak di matanya. Ini adalah musuh yang tak tertandingi. Dia harus menyingkirkannya. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh yang sangat berbahaya di masa depan. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk menggunakan cara lain. Sebelumnya, itu hanya tabrakan miriat Returning Swords. Sekarang, dia akan menggunakan hukum pedang dao lainnya. Hukum cahaya bintang. Pedang ki bergetar. Seperti cahaya bintang, Pedang itu menyebar dengan cepat dan menyapu ke arah linsuan. Masing-masing cahaya bintang ini dapat menembus small scene tahap akhir. Dengan begitu banyak cahaya bintang yang jatuh bersamaan, itu dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Linsuan mendengus dingin. Dia tidak menggunakan hukum lain. Dia hanya menggunakan ilmu pedang untuk bertarung. Pedangnya sangat tajam, menerjang maju dengan gagah berani. Seolah-olah hanya dia dan pedangnya saja yang dapat menghancurkan semua hukum dan dao besar. Benar saja, saat linsuan mengacungkan hukum nomologi cahaya bintang, hukum itu terus hancur dan meredup. Pada akhirnya, hukum nomologi cahaya bintang tidak padam. Linsuan dengan cepat tiba di depan Wan Jianyi dan menebasnya. Dengan suara keras, Wan Jianyi terlempar ke belakang. Seluruh lengannya mati rasa. Darah dan ki dalam tubuhnya bergolak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Weng! Teknik pedang petir. Petir tak terbatas muncul di tubuh Wan Jianyi. Pedang ki menjadi sangat ganas, mampu menghancurkan segalanya. Kekuatannya meningkat selama periode waktu ini. Xiao Chen tak tertandingi di bawah seorang yang mulia suci. Ia bahkan yakin dapat memblokir beberapa gerakan dari seorang yang mulia suci. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sama sekali tidak mempedulikan Wu Jian. Namun, semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Kekuatan lawannya benar-benar melampaui ekspektasinya. Seni pedang petir, tiga ribu petir tergesa-gesa. Pedang ki petir tak berujung melonjak, dan seluruh dunia bergetar. Orang-orang di sekitarnya dengan panik mundur. Sungguh mengerikan. Seolah-olah pedang ini dapat menghancurkan dunia. Para penonton terdorong ribuan mil jauhnya. Meski begitu, mereka berkeringat dingin, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sudah berakhir, Wu Jian itu pasti sudah mati. Dengan teknik pedang petir yang sekuat itu, tak seorang pun dapat bertahan hidup, kecuali yang mulia datang. Lin Xuan tampak berwibawa. Ia harus mengakui bahwa Wan Jianyi memang sangat kuat. Terutama selama kurun waktu ini, kultivasinya telah meningkat lagi. Tidak banyak orang di bawah seorang yang mulia suci yang mampu menghalangi ki pedang ini. Namun, dia yakin. Dia menarik napas dalam-dalam. Sepuluh ribu pedang bersatu, dan hukum nomologi pedang terus beroperasi. Kekuatan jiwa pedang Naga Agung juga melonjak keluar. Dia menebasnya dengan pedang. Weng! Pedang itu menyapu langit. Gempa itu mengguncang angin dan awan, membuat penduduk sekitar gemetar lagi. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Apakah hujian ini juga begitu mengerikan? Bahkan pupil mata Wan Jianyi pun mengecil. Tanpa sadar dia melangkah mundur. Ledakan kekuatan tiba-tiba dari pedang itu membuatnya sangat terkejut. Sialan, apakah kekuatan lawannya masih bisa ditingkatkan? Saya tidak percaya itu. Dia berteriak dengan marah. Pedang petir itu menjadi semakin mengerikan. Ledakan! Ledakan! Seolah-olah kiamat besar telah terjadi. Langit runtuh dan bumi retak. Sebuah retakan besar muncul di kehampaan, menyebar ke kedua sisi. Seolah-olah dunia terbelah menjadi dua bagian karena serangan keduanya. Pada saat ini, orang-orang di planet Double Rain terkejut. Siapa yang bertarung? Itu terlalu mengerikan. Tidak bagus. Mundurlah dengan cepat. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Banyak orang berlutut di tanah dan terus menyembah. Lebih banyak orang berteriak ketakutan. Bahkan para pendeta suci pun membuka mata mereka satu per satu. Ekspresi kedua Holy Venerate dari pavilion 10.000 pedang berubah. Aura ini berasal dari dua pendekar pedang papan atas yang sedang bertarung. Salah satunya adalah milik Wan Jianyi, dan yang satunya lagi sangat asing. Namun, mereka merasa bahwa aura itu seperti aura dari 10.000 pedang yang terkonvergensi. Apa yang sedang terjadi? Keduanya saling memandang dan memikirkan sebuah nama. Mungkinkah orang bernama Wu Jian telah datang? Apakah dia tidak mati? Ayo pergi. Mereka berdua sangat ingin menangkap satu sama lain. Pada saat ini, kecuali mereka, yang lainnya juga bergegas ke kejauhan. Mereka ingin tahu siapa yang bertarung. Mengapa terjadi pertempuran? Apakah mereka menemukan senjata Sage King? Pedang Ki yang tak berujung bergemuruh di langit. Kemudian, kedua sosok itu mundur. Wajah Wan Jianyi sangat dingin. Di sisi lain, Lin Suan tertawa. Kau biasa saja. Kau terus mengatakan bahwa kau ingin membunuhku. Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya. Berengsek. Wajah Wan Jianyi tampak jelek. Orang-orang di sekitar pavilion 10.000 pedang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pihak lain benar-benar bisa bertarung dengan Wan Jianyi. Ini tidak bisa dipercaya. Seberapa kuat orang ini? Nak, jangan terlalu bangga. Aku masih punya beberapa trik. Wan Jianyi tidak senang. Dia harus mengalahkan pihak lain. Namun, pada saat ini, dua sosok mengerikan turun dari kehampaan. Jangan bicara omong kosong dengannya. Tangkap dia. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Ya, kumpulkan jiwanya. Kedua yang mulia suci turun. Aura mereka yang kuat menyelimuti segalanya. Tidak bagus. Orang-orang di sekitar langsung terpental sejauh 30 juta mil. Mereka tampak ketakutan. Wajah Lin Suan berubah. Apakah para pemuja suci ada di sini? Wan Jianyi, Anda beruntung hari ini. Yang mulia ada di sini. Kalau tidak, Anda pasti sudah meninggal hari ini. Tubuh Lin Suan berkelebat. Dia ingin pergi. Apa kau pikir kau bisa lolos dari tangan kami? Sang penguasa pedang kegelapan mencibir. Ia mengayunkan pedangnya. Seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah semua cahaya di dunia telah direnggut. Orang lainnya disebut sebagai penguasa pedang pembuka langit. Dengan satu pedang, langit yang tak berujung terbelah. Seolah-olah dia akan menelan Lin Suan. Ketika kedua yang mulia suci menyerang, mereka sangat kuat. Tidak ada yang bisa melarikan diri sama sekali. Wajah Lin Suan berubah. Mereka memang orang suci tertinggi. Mereka terlalu kuat. Jika dia berada di tempat lain, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia hanya bisa bersembunyi di menara Gritsage. Namun, di sini berbeda. Dia adalah penguasa dunia ini. Dia ada di sini bersama para penggemar dunia. Kekuatan dunia yang tak terbatas mengalir masuk. Melarikan diri dari kekosongan. 4.119 Dalam sekejap, dia mengaktifkan teknik melarikan diri dari kehampaan secara ekstrim dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah itu, dua cahaya pedang menebas ke bawah, menyebabkan dunia bergetar. Kehancuran dunia ini bahkan lebih mengerikan. Akan tetapi, wajah kedua Saint Soverein itu jelek. Pihak lain benar-benar menghilang tanpa jejak. Itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Perlu diketahui bahwa mereka berdua adalah Saint Soverein. Saat mereka menyerang, Saint Soverein lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Namun sekarang, seorang Saint kecil benar-benar telah lepas dari tangan mereka. Hal itu benar-benar membuat mereka kehilangan muka. Dark Saint Soverein berdiri dan berkata dengan dingin. Semua murid miriat suat pavilion, dengarkan baik-baik. Cari ujian dan bunuh dia tanpa ampun. Saat perintah itu diberikan, orang-orang di pavilion pedang miriat tercengang. Bahkan Wan Jianyi pun tercengang. Pikirannya linglung. Apa yang terjadi? Pihak lain melarikan diri. Tidak mungkin. Dia pasti akan mati jika kedua Saint Soverein menyerang. Bagaimana pihak lain bisa lolos? Orang-orang di kejauhan juga menarik nafas dalam-dalam. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa kamu tidak pindah? Dark Saint Soverein mendengus saat melihat kejadian ini. Wan Jianyi dan yang lainnya segera mencari ujian. Kali ini, sungguh spektakuler. Pedang suci yang tak terhitung jumlahnya dari pavilion pedang segudang mulai menyapu dunia ini dengan gila-gilaan. Mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Di sisi lain, Lin Suan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan dan energi dunia untuk meninggalkan tempat ini. Namun, ekspresinya tidak membaik. Karena melalui dunia ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang-orang di pavilion pedang segudang sedang panik mencarinya. Dengan kecepatan ini, mereka akan segera menerima pesannya. Sialan orang-orang ini. Apakah mereka benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu? Bai Kian-Kian juga merasa khawatir. Saudara ujian, apa yang harus kita lakukan? Kian-Kian, tetaplah di dalam dan jangan keluar. Serahkan sisanya padaku. Bersaing dalam jumlah. Wajah Lin Suan muram. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang memanggil lebih banyak orang. Lin Suan mengeluarkan ordo iblis surgawi dan menghancurkannya, lalu mengirimkan pesan tersebut. Wilayah Iblis Surgawi. Pada saat ini, semua orang dari klan Iblis Surgawi berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Leluhur tua memanggil kita. Cepat, pergilah ke platform penunjukkan umum. Pelindung akan segera menunjuk seorang jenderal. Para ahli rasetan langit ini berubah menjadi bayangan dan menyerbu maju di tengah kerumunan yang padat. Bintang hujan ganda. Semua orang ketakutan. Paviliun pedang mirya tampaknya sudah gila. Yang lainnya gemetar ketakutan. Dengan begitu banyak Swat Sein yang bergerak bersama, tidak ada yang berani melawan saat ini. Kami sudah memeriksa di utara, tapi tidak ada apa-apa di sana. Kami sudah memeriksa di barat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bagian selatan dan timur yang tersisa. Mari kita ke selatan dulu, lalu ke timur. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri. Orang-orang ini pindah dengan panik. Pada saat yang sama, di timur, Lin Suan membuka matanya. Pada saat berikutnya, pusaran ungu muncul di kehampaan di atas kepalanya, dan siluet-siluet bermunculan darinya. Pemandangan ini begitu mengerikan hingga semua orang di dunia melihatnya. Apa itu? Apakah ada orang yang datang lagi? Seseorang telah merusak segelnya. Orang-orang ini berteriak-teriak dengan gila. Mereka yang berasal dari pavilion 10 ribu pedang awalnya terbang ke arah selatan, tetapi ketika mereka melihat fenomena abnormal di langit timur, mereka segera berhenti. Ayo kita ke timur, ada situasi di sana. Di bawah pimpinan dua orang suci, orang-orang ini menyerang dengan ganas. Planet hujan ganda, timur. Tiga ribu sosok iblis itu mendarat dan menatap Lin Suan, yang berlutut dengan satu kaki untuk memberikan salam kepada sang patriark. Bangun, mata Lin Suan juga dipenuhi dengan kesombongan dan dingin. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi dewa iblis. Bangun dan ikuti aku untuk membunuh musuh. Tiga ribu iblis surgawi telah muncul. Lin Suan akan memainkan permainan besar hari ini. Dia tidak hanya akan memburu pavilion 10 ribu pedang, tetapi dia juga akan menghancurkan semua kekuatan di planet hujan ganda. Ini dunianya, dan tidak seorang pun dapat menyentuhnya. Berdengung. Mereka bersumpah untuk mengikuti patriark sampai mati. Tiga ribu iblis surgawi berdiri. Masing-masing dari mereka memancarkan aura iblis yang mengerikan. Bahkan tubuh Lin Suan diwarnai dengan lapisan aura yang mengerikan. Ayo pergi. Dia memimpin dan bergegas keluar. Tiga ribu sosok jahat mengikutinya. Orang-orang ini perkasa, bergerak bebas antara langit dan bumi. Tidak lama kemudian, mereka berhenti karena mereka menemukan tim. Tim ini bukan dari pavilion 10 ribu pedang, tetapi dari istana iblis. Planet Vien relatif dekat dengan tempat ini, jadi ada banyak orang dari istana Vien di sana. Pada saat ini, ada orang-orang dari keempat benua. Benua timur mendukung tim ini. Ketika mereka melihat fenomena aneh di langit timur, mereka secara alami datang untuk menyelidiki. Saat berikutnya, mereka ketakutan setengah mati. Mereka melihat tiga ribu iblis surgawi berdiri di langit. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Tidak sedikit sein kecil di antara mereka, dan bahkan ada yang berada di atas alam sein kecil. Aura itu hampir membuat mereka takut setengah mati. Mengapa ada begitu banyak setan surgawi di sini? Mereka terkejut. Lin Suan menatap istana iblis. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saya akan mulai dengan kalian membunuh. Dengan lambayan tangannya, tiga ribu iblis surgawi di belakangnya meraung dan menyerbu keluar dengan kemampuan ilahi dao iblis yang mengerikan. Aura jahat mereka menutupi langit. Sialan! Orang-orang dari istana iblis juga melancarkan serangan balik yang menggila. Hantu-hantu iblis menyapu sembilan surga. Namun, jumlah mereka hanya sekitar seratus. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi tiga ribu iblis surgawi? Dalam sekejap, mereka diselimuti oleh cahaya iblis yang tak berujung. Ah! Darah memenuhi udara, dan tangisan menyedihkan terdengar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di antara mereka, ada sepuluh orang suci kecil yang terlambat. Mereka meraung dengan gila. Sialan! Kenapa kalian, para iblis surgawi, menyerangku? Sepuluh orang suci kecil yang telah meninggal hampir menangis. Mereka tidak pernah memprovokasi istana iblis, bukan? Orang yang memimpin mereka adalah seorang pemuda. Ia mengenakan baju besi iblis dan memegang tombak panjang. Melihat Lin Suan, dia meraung dengan marah. Tunggu saja, istana iblisku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Apakah menurutmu kau masih bisa kembali dan melaporkan hal ini ke istana iblis? Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang ini telah menduduki dunianya begitu lama, dan sekarang mereka telah menghancurkan dunianya menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang-orang ini pergi? Dia akan menggunakan darah orang-orang ini untuk memperbaiki dunianya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melambaikan jarinya dan Ki pedang melesat keluar. Pedang Ki itu seperti naga biru. Dengan suara gemuruh, tiba-tiba membesar dan menari-nari di langit. Langit runtuh dan bumi retak. Di depannya, ekspresi Sein kecil yang mengenakan baju besi iblis berubah seketika. Itu terlalu kuat. Itu di luar dugaannya. Mundur. Dia mundur dengan gila. Namun, sudah terlambat. Pedang naga biru tiba di depannya dalam sekejap. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gunung hitam. Ada wajah iblis di gunung itu. Iblis itu membuka mulutnya dan memuntahkan bilah cahaya hitam. Ia ingin memblokir Ki pedang naga azure. Gunung itu tingginya 80 ribu kaki. Bila angin hitam itu dapat menghancurkan segalanya. Namun, itu tidak efektif pada saat ini. Dengan suara dentang yang keras, gunung setinggi 80 ribu kaki itu terbelah oleh Ki pedang. Bagaimana ini mungkin? Wajah orang suci kecil itu pucat. Matanya dipenuhi keputus asaan. Pada saat berikutnya, dia diselimuti oleh aura pedang. Baju besi iblis di tubuhnya hancur dan tubuhnya terkoyak. Ah! Lari! Jiwanya melarikan diri dari tubuhnya yang hancur, sambil berteriak dengan gila. Sembilan orang suci kecil lainnya ingin melawan, tetapi mereka ketakutan setengah mati ketika melihat pemandangan ini. Sein kecil ini adalah yang terkuat di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa menahan Ki pedang. Bagaimana yang lain bisa melawan? 4.120 Lari! Setiap orang dari mereka akan lolos. Para ahli istana iblis yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Lin Suan menarik tangannya dan berkata dengan dingin, jangan biarkan siapapun hidup. Iya! Tiga ribu iblis surgawi bergerak maju. Dalam sekejap mata, ratusan orang suci istana iblis terbunuh. Jiwa astral Sein kecil juga hancur. Darah Sein yang tak berujung berceceran di antara langit dan bumi. Pemandangan itu sungguh tragis. Lin Suan menggunakan kekuatan dunianya untuk membungkus darah sage dan mengekstrak energi di dalamnya untuk memperbaiki dunia. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak terdengar dari segala arah. Mereka adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Mereka ingin melihat fenomena aneh di timur itu. Ketika mereka tiba, mereka kebetulan melihat adegan terakhir. Pemandangan mengerikan itu membuat kulit kepala mereka geli. Berdengung. Tiga ribu iblis surgawi berlumuran darah di kehampaan. Tatapan mereka jarang terlihat. Jantung orang-orang di sekitarnya berdetak kencang. Ras iblis surgawi. Sialan, ada tiga ribu iblis surgawi. Kenapa ada begitu banyak ahli? Orang-orang yang datang terus mundur. Mereka bahkan berkata, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami akan pergi sekarang. Mereka terbang kekejauhan seperti orang gila. Berdengung. Pada saat ini, pedangki yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di langit, mencabik-cabik kehampaan dan berubah menjadi sosok-sosok di dekatnya. Mereka adalah orang-orang dari pavilion pedang segudang. Orang-orang yang awalnya ingin mundur berhenti dan menampakkan ekspresi aneh. Pavilion sepuluh ribu pedang, jika pusat kebugaran ini bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka semua bersiap untuk menonton. Setelah orang-orang dari pavilion pedang segudang tiba, mereka menatap tiga ribu iblis surgawi dan mengerutkan kening. Mengapa ada begitu banyak orang? Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang dari ras iblis surgawi. Bukan wujian yang mereka cari. Itu kamu. Pupil mata Wan Jianyi mengecil saat melihat sosok itu. Dia berseru kaget. Darksword Master bertanya, Apa yang terjadi? Apakah kamu menemukan orang itu? Ekspresi Wan Jianyi berubah. Dia berkata tidak, tetapi dia menemukan orang lain yang dikenalnya. Dia menunjuk ke depan, dan pandangan semua orang mengikutinya. Jauh di depan, di antara para iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, ada seseorang. Meskipun dia juga dikelilingi oleh energi hitam, ada cahaya kemasan yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Dia benar-benar berbeda dari tiga ribu setan surgawi. Lin Woody. Wan Jianyi menggertakkan giginya dan meraung. Wajah orang lain juga berubah. Lin Woody. Mereka menatapnya dengan saksama. Beberapa orang menghirup udara dingin. Itu benar-benar dia. Lin Woody muncul lagi. Dia sudah lama tidak keluar. Siapa yang mengira saat ia muncul, ia akan menimbulkan badai lainnya. Bagaimana dia bisa mengerahkan begitu banyak ahli ras setan langit? Dia tidak tahu, tetapi nampaknya ras iblis surga telah membantunya sejak awal. Suara seruan dan diskusi pun terdengar. Ya ampun, Wan Jianyi, lama tak berjumpa. Lin Xuan berjalan mendekat dan tersenyum tipis. Kupikir kamu akan bersembunyi di tempat terpencil dan tidak berani keluar. Apakah kau pikir aku takut padamu? Sungguh lelucon. Wan Jianyi mendengus dingin. Lin Xuan berkata, Apakah kamu tidak takut? Yukuan, Mosiu sudah dikalahkan. Sekarang, giliranmu. Jangan bandingkan aku dengan dua sampah itu. Hanya karena kau mengalahkan mereka bukan berarti kau bisa mengalahkanku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Itulah sebenarnya yang ada dalam pikirannya. Lin Xuan melangkah keluar. Sebelumnya, dia pernah beradu pukulan dengan Wan Jianyi. Namun, itu adalah pertarungan yang adil. Dia tidak lebih lemah dari pihak lawan. Kalau saja kedua orang suci yang mulia itu tidak datang, dia pasti sudah melukai pihak lain dengan serius, atau bahkan membunuhnya. Sekarang, dia ingin menggunakan teknik lainnya. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Wan Jianyi ini. Di sisi lain, Wan Jianyi juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Lin Xuan. Bagaimanapun, dia memang takut dengan pertumbuhan pihak lain. Ledakan, ledakan. Dia langsung mengaktifkan pedang asal sekte. Ki pedang yang mengerikan menyapu seperti air laut. Orang-orang di sekitarnya juga mundur. Yang mulia Sein kegelapan melihat pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya dan mendorong mereka menjauh. Jika sebelumnya, mereka akan mengabaikan semuanya dan menyerang secara langsung. Namun, mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Ada tiga ribu Sky Devil di sisi lain. Pasti ada yang mulia di antara mereka. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Biarkan Wan Jianyi menyerang. Dengan kekuatannya, mengalahkan Lin Woody bukanlah masalah. Huff. Lin Xuan mendengus dingin. Dia tidak menggunakan pedang asal sekte. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh Ilahi Sembilan yang secara ekstrim. Kekuatan tubuh dewa itu sangat besar. Dia seperti matahari yang memancarkan cahaya tanpa henti. Kekuatan api itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar tak henti-hentinya. Tiga ribu setan langit pun mundur jauh. Mereka juga penuh percaya diri. Bagaimana leluhur tua mereka bisa dikalahkan? Berdengung. Wan Jianyi bisa merasakan aura lawannya. Aura itu menjadi semakin mengerikan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia harus membunuh Lin Woody hari ini. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang. Pedang pembunuh naga ditebasnya. Ki pedang melonjak dan berubah menjadi pita-pita yang tak berujung, bersiul di depan. Para orang suci kecil akhir itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan mampu menghalangi satupun ki pedang. Lin Xuan mencibir menghadapi serangan mengerikan itu. Dia menjentikkan telapak tangannya yang kemasan dan menamparkan ke depan. Api menyala-nyala di kelima jarinya seolah-olah berubah menjadi burung gagak emas. Dia mencengkeramnya kuat-kuat, lalu api pun menguapkan ki pedang. Wan Jianyi, apakah ini semua yang kau miliki? Kau harus berkultivasi selama 10 ribu tahun lagi jika kau ingin membunuhku. Apakah karena kamu sangat takut di dunia Green Mountain dan kekuatanmu menurun? Lin Xuan mencibir. Selagi dia berbicara, dia mengepalkan tangannya yang lain dan meninju ke depan. Ledakan. Aura mengerikan memenuhi udara. Tinju itu berubah menjadi matahari. Bahkan beberapa penguasa suci mengerutkan kening. Lin Woody terlalu kuat. Kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Wan Jianyi, tetapi kekuatan tempurnya sama sekali tidak lemah. Terlebih lagi, dia hampir sama kuatnya dengan penguasa suci. Tidak heran namanya bisa terdengar di dunia bintang kedua. Dia memang kuat. Wajah Wan Jianyi menjadi gelap. Apakah dia ingin bertarung denganku dalam pertarungan jarak dekat? Dia tahu bahwa fisik Lin Xuan kuat. Oleh karena itu, dia melepaskan ki pedang yang tak terbatas untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bergoyang dan kecepatannya mencapai ekstrim. Miriat Ancestral Swords, bersama dengan keterampilan pedangnya, dapat menyapu bersih segalanya. Seperti yang diharapkan, Tinju emas itu melambat saat bertabrakan dengan ki pedang yang tak berujung. Akhirnya, Tinju itu berhenti di udara. Bahkan api yang ada di atasnya pun menjadi redup dan akan padam sewaktu-waktu. Wan Jianyi mencibir. Lin Woody masih kurang dibandingkan dengannya. Namun, wajahnya berubah dengan cepat dan dia terpental. Karena diagram Tai Chi telah muncul di atas kepalanya tanpa sepengetahuannya. Kekuatan Yin dan Yang runtuh. Kekuatan itu dapat menghancurkan segalanya. Untungnya, dia cukup cepat. Dia menghindar dalam sekejap. Namun, sebagian tenaga masih mengenainya dan membuatnya terpental. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Baju zirah yang dibentuk oleh ki pedang di tubuhnya hancur seketika. Berengsek. Wajah Wan Jianyi menjadi dingin. Dia terlalu ceroboh. Pada saat ini, Lin Xuan tiba-tiba menyerbu. Tinjunya menari tanpa henti, seolah-olah ribuan matahari meledak di udara.